Nyalai adalah sebuah pesta atau upacara yang dikenal dengan bau nyale Kata bau berasal dari bahasa sasak yang berarti menangkap Sedangkan kata nyale berarti cacing laut yang hidup di lubang-lubang batu karang di bawah permukaan laut Secara etimologis bau nyale terdiri dari dua suku kata yakni bau dalam bahasa Indonesia yang artinya menangkap dan nyale adalah cacing laut yang tergolong jenis filomanelida Acara ini diselenggarakan sekitar bulan Februari dan Maret setiap tahunnya Tempat penyelenggaraan upacara bau nyale ini biasanya diadakan di pantai Seger, Kuta terletak di bagian selatan Pulau Lombok Tradisi bau nyale yang menjadi warisan budaya sasak secara turun-temurun kini melahirkan spirit baru dan inspirasi mewujudkan gumis sasak yang damai dan NTB yang ramah bagi siapapun nyale sendiri dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika seorang ratu yang diperebutkan banyak pangeran kecantikannya tersebar hingga ke seluruh Lombok sehingga pangeran-pangeran dari berbagai kerajaan tang berniat untuk mempersuntingnya mengetahui hal tersebut ternyata membuat sang putri menjadi gusar karena jika dia memilih satu di antara mereka maka akan terjadi perpecahan dan pertempuran di Gumi Sasak setelah berfikir panjang akhirnya sang putri memutuskan untuk mengundang seluruh pangeran beserta rakyat mereka untuk bertemu di pantai Kuta Lombok pada tanggal 20 bulan ke-10 menurut perhitungan bulan sasak tepatnya sebelum subuh kemudian setelah mengatakan niatnya untuk menerima seluruh pangeran dan rakyat akhirnya sang putri pun meloncat ke dalam laut seluruh rakyat yang mencarinya tidak menemukannya setelah beberapa saat akhirnya datanglah sekumpulan cacing berwarna-warni yang menurut masyarakat dipercaya sebagai jelmaan putri Mandalika nyale-nyale ini mempunyai warna yang beragam konon warna-warni cacing ini dipercaya sebagai warga setempat karena selendang putri Mandalika yang berwarna-warni masyarakat sasak percaya bahwanya nyale dapat membawa kesejahteraan sangat baik untuk kesehatan dan khususnya bermanfaat untuk kesuburan tanah banyak warga yang menabur nyalai ke ladang mereka dengan harapan hasil panen yang memuaskan kelak padi di sawah itu kalau ada penyakit-penyakitnya itu bisa juga jadi obatnya kalau ada penyakit padi seginis apa itu ulat-ulatnya itu bisa kuning-kuning misalnya padi itu bisa sembuh selain itu ada juga yang mengolah nyale menjadi beragam makanan seperti pepes dan rempeye secara ilmiah nyale memang mengandung protein hewani yang tinggi sehingga baik untuk dikonsumsi dibuat bikin pes juga bisa dibuat di jeleng juga bikin sambal supaya lama kita makan bisa satu tahun kalau banyak kalau dibuat minyak istilahnya kalau dibuat minyak kalau dibuat pes itu ya sekitar satu minggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati